Hi guys, welcome back to Halo Hobby Channel Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Nah, kali ini kita jalan-jalan ke daerah Tanggerang Atau lebih tepatnya Pantai Indah Kapuk Yang terkenal banget dengan Pantai Pasir Putihnya Di video sebelumnya, kita juga pernah jalan-jalan ke pik ini guys Tapi yang Pantai sebelumnya itu sudah ditutup Nah, sekitar 500 meter dari situ Kalian sudah bisa juga mengunjungi Pantai Pasir Putih yang sudah dibuka Di sini tempat parkirnya lebih luas dan juga banyak arena bermain anak Pilihan makanannya juga lebih beragam ya guys Mulai dari makanan Korea, makanan Indonesia, sampai jajanan-jajanan tradisional juga ada di sini Nah, kalau kalian lihat di sebelah kanan, itu ada musholah dan toilet Kalau kalian jalan-jalan ke pasirnya Dan kaki kalian kotor gitu ya, kalian bisa cuci juga di situ Oh ya, tips juga nih guys Jangan lupa pakai topi kalau siang-siang Karena panas banget Nah, asiknya di sini itu adalah Ini kayak masih asri banget ya Jadi, pantainya benar-benar bersih Kemudian juga pasirnya putih Kayak ancol zaman dulu gitu Nah, satu tips lagi adalah Kalian harus menyediakan budget nih ya Apalagi buat kalian yang bawa anak-anak nih Pasti pengen jajan deh Makanan di sini kisaran harganya sekitar Rp25.000 sampai Rp100.000 Dari mulai makanan ringan sampai dengan makanan berat juga ada Nah, sambil menikmati makanan Kalian juga nanti akan diperdengarkan lagu-lagu band gitu Ada yang main band di sini Seru kan? Nah, sekarang kita menuju ke pantainya nih Hari ini emang lagi cerah banget guys Jadi, jangan lupa bawa topi ataupun payung ya Setiap mau ke sini Karena memang agak terik Nah, saran kita sih lebih baik jalan-jalannya Pagi atau sore-sore Buat yang bawa anak-anak ke sini Bisa juga bawa mainan-mainan pasir-pasiran itu ya Yang kayak garpu, pasir, sekop Nah, anak-anak pasti suka banget deh Bedanya dengan pantai Indah Kapuk yang sebelumnya Di sini masih kurang dengan pepohonan guys Kalau yang sebelumnya kan sudah ditanamin pohon-pohon ya Ya mungkin sekarang sudah tumbuh besar gitu Nah, kalau di sini belum ada banyak pohon Pastinya kalau sudah terik panas Kalian haus dong ya Nah, di sini juga selain makanan Mereka juga punya beverage Macam-macam yang bisa kalian pilih Termasuk ice cream Oh iya, uniknya di sini juga selain makanan dengan tenda Mereka juga ada food trucknya loh Seru kan? Jadi berasa kayak di luar negeri ya nggak sih? Nah, mau jalan-jalan kemana lagi kita nih guys? Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like ya Biar nanti kita bisa share lagi jalan-jalan kita Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like ya Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like ya Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like ya Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like ya